Halo semuanya, balik lagi dengan saya Rizky. Kalau kalian adalah pecandu game berat, ini adalah custom room yang cocok buat kalian. Performanya ngebut, baterainya awet, dan yang penting suhu HP ini tidak panas-panas banget. Oke, dan perkenalkan ini adalah Corvus OS versi V5.5. Yap, ini adalah OS versi lama. Namun untuk saat ini masih recommended banget guys. Kalau opini saya pribadi sih, versi ini better dibanding dengan Corvus-Corpus yang versi lain, bahkan yang versi-versi terbaru ya. Corvus V5.5 ini menggunakan base Android 10 dengan kernel bawaan dari Darkonah. Dengan kernel ini, saya cukup puas dengan performanya cukup ngebut, enteng, dan lumayan stabil. Oke, buat kalian yang duyan dengan konten-konten seputar teknologi dan gadget, jangan ragu-ragu langsung aja klik tombol subscribe di channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Oke, pertama disini kita lihat dulu di bagian display interface-nya. Jujur, aku pribadi kurang puas dengan display interface yang diberikan. Untuk recent app juga tidak tersedia shortcut-shortcut tambahan, cuman tersedia clear all di bagian paling kiri aja. Memang OS ini ditujukan buat kalian yang memang bener-bener mencari performa dan bukan display interface. Untungnya sih, OS ini masih memberikan fitur kustomisasi tampilan guys. Disini ada Raven Layer. Dengan tool ini, kita bisa merubah tampilan HP kita, mulai dari status bar, kemudian quick setting, dan lain sebagainya. Cukup puas sih dengan fitur yang diberikan oleh Corvus ini. Oke, kita langsung aja bahas bagian performanya. Untuk saya pakai sosial media, kemudian nonton YouTube, balesin chatting, sangat lancar banget. Dan ini hasil tes performanya guys. Pertama disini saya tes dengan menggunakan Geekbench 5, dan skor yang didapatkan yaitu 278 untuk single core, dan 1267 untuk multi core. Sangat bagus banget karena dia sudah lebih dari 1100 untuk multi core-nya. Kemudian saya tes dengan menggunakan GPU Pinsmart, skor yang didapatkan yaitu 433.200. Bagus juga. Kemudian tes terakhir dengan menggunakan CPU Trotting, dan ini performanya. Gila sih, ini kenceng banget. Oh ya, dan disini saya pakai Asus di RAM 332GB. Performa maksimalnya ada di 138,540 Gips, sangat tinggi banget. Rata-ratanya ada di 129,950 Gips, dan performa minimalnya itu ada di 122,192 Gips. Bisa kita lihat, di performa paling rendahnya aja, ini sangat tinggi sekali guys. Nah, kemudian untuk bermain game Asphalt 9, settingannya masih ada di rendah, namun game ini masih berjalan dengan sangat lancar. Walaupun di beberapa waktu saat saya menabrak objek, saya masih menemukan adanya nge-lag 0,7 titik. Tipis banget. Kemudian untuk Pagmobile juga sama, saya masih menemukan adanya nge-lag saat bertemu dengan musuh, dan overall sih masih lancar untuk bermain game PUBG Mobile. Oh ya, untuk settingnya sendiri, disini saya dapat di HD dan FPS-nya ada di hike, atau kita juga bisa main di smooth dengan FPS-nya hike. Lanjut untuk game Genshin Impact, disini untuk settingannya saya setel di paling rendah, dan game ini memang masih bisa berjalan dengan disertai dengan beberapa nge-lag, namun dari beberapa OS yang telah saya coba, experience bermain Genshin Impact di OS ini, ya agak mendingan sih, walaupun tidak lancar-lancar banget. Karena aku sadar diri, HP saya RAM-nya 332GB, dan termasuk HP lawas juga. Oke, lanjut untuk urusan baterai. Saya suka dengan performa baterai yang diberikan oleh OS ini. Awet, pengecasannya normal, dan disini juga tersedia fitur smart charging, dimana kita bisa mengatur hingga persentase berapa pengecasannya nanti akan terhenti secara otomatis. Jadinya ini aman banget buat saya yang suka ngecas sambil saya tinggal tidur. Oke, kita pindah di bagian penyimpanan. OS ini sangat ramah sekali untuk urusan storage. Sistemnya cuma memakan 8,6GB saja guys. Oke, dan disini selama pemakaian OS ini sebagai daily driver saya, saya menemukan ada satu hal yang menurut saya masih kurang sih, yaitu ada di performa audio speaker-nya. Kalau kita main di volume yang cukup rendah, itu sih masih oke-oke aja. Namun saat kita nonton ataupun dengerin musik di volume penuh, untuk performa audio speaker-nya itu menjadi pecah. Dan untuk selebihnya sih masih oke-oke aja. Oh iya, kalau mungkin kalian menemukan adanya bug lainnya, bisa langsung aja tulis di kolom komentar, agar kita tahu untuk bug dari OS ini. Oke, untuk kesimpulan OS ini recommended untuk gaming, game berat dilibas habis, apalagi untuk penggunaan ringan seperti cuma main-main Instagram, nonton di YouTube, dan penggunaan chatting. Lancar jaya. Lanjut untuk penginstalan, pertama disini kita masuk di recovery, dan saya menggunakan orenvog recovery. Kemudian kita masuk di web, dan kita pilih delvig change data system dan juga vendor. Setelah itu kita swipe untuk proses web datanya. Setelah proses selesai, disini kita masuk di file, dan kita pilih untuk OS kita. Kemudian kita swipe untuk proses penginstalannya. Setelah selesai, kita kembali lagi ke file, dan kita install untuk gaps-nya, karena saya pakai yang versi vanilla. Oke, setelah proses penginstalan selesai, kita bisa langsung aja reboot system, dan kita tunggu proses bootingnya. Oke guys, itu untuk review dari Corvus V5.5 kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, subscribe, dan juga komen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.